Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik ini kita ada informasi terkait Ustadz Yahya Waluni di sadur dari Repolita nanti kita bahas kawannya dengan judul dilarikan ke rumah sakit Polri Yahya Waluni alami pembengkakan jantung Kepala baris krim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Ustadz Yahya Waluni tersangka kasus penodaan agama mengalami sesak napas dengan kondisi yang tidak sehat tersebut maka dia dilarikan ke rumah sakit Polri Jakarta Timur pada hari Jumat 27 Agustus 2021 Hai dia mengeluh sesak napas kata kabar iskrim Hai sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Radem Prabowo Argo Iwono mengatakan Yahya Waluni mengalami sakit jantung sehingga dibawa ke rumah sakit oleh penyidik untuk mendapatkan perawatan ya pembengkakan jantung ujarnya Hai kemudian kepada bagian penerak kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan Ya Ustadz Yahya Waluni diketahui memiliki riwayat penyakit jantung makanya dia dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya lemas tersangka MYW memiliki riwayat penyakit jantung yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit Polri karena kondisi lemas dan saat ini dirawat di rumah sakit Polri jelas Kombes Ahmad Ramadhan sebelumnya diberitakan tim penyidik Direkturat Tindapidana Siber Baris Krim Polri telah menetapkan Ustadz Yahya Waluni sebagai tersangka kasus penistaan agama Ustadz Yahya Waluni ditangkap di perumahan permata klaster Dragon Cilengsi Kabupaten Bogor Jawa Barat pada hari Kamis 26 Agustus 2021 sudah tersangka kata Kepala Biro penerangan masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri pada hari Jumat 27 Agustus 2021 atas perbuatannya kata dia Ustadz Yahya Waluni dipersangkakan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dimana dalam pasal tersebut diatur dengan sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi akan menyebabkan permusuhan kebencian berdasarkan Sarah selain itu disangkakan pasal 156a KUHP itu melakukan penadaan terhadap agama tertentu Tandasnya demikian saudaraku informasi terkait tertangkapnya Ustadz Yahya Waluni disini saya sedikit menambahkan ya Hai Mari saudara-saudaraku jangan kita terikut dan jangan kita sampai terkena undang-undang ITE Bagaimana caranya jangan ada ujaran kebencian jangan sadaraku jangan ada fitnah dan hinaan baik itu terhadap suku agama ras maupun antar golongan disini saya banyak menyimak kawan ini ini menurut saya silakan saudaraku berikan tanggapan dan masukan kalau menurut saya ya siapapun ahli agama siapapun yang paham agama siapapun yang selalu tampil di publik membahas tentang agama disini saya hanya mengajak Mari urusin agama kita masing-masing tidak perlu mengurusin agama orang lain ya para ahli agama yang muslim tidak perlu mengurusin agama yang non muslim begitu pun agama lain ya agama protestan tidak perlu mengurusin agama Islam dan agama lainnya agama katolik silahkan kalian bercerama berdakwah di katolik tidak perlu urusin Islam protestan dan agama lainnya begitu pun Hindu silahkan fokus untuk menjalankan ibadahnya agamanya masing-masing dan berdakwalah ya untuk umat masing-masing begitu pun mudah begitu pun kumhucu ya begitu pun yang Islam mari apa yang kita ketahui tentang agama kita masing-masing masih mari ajak saudara kita ya bagi yang sesama beragama contoh jika saya ini seorang ustadz saya agama Islam maka tentunya saya harus banyak menyampaikan apa itu Islam bagaimana cara kita meningkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dan ketakauan kita berdasarkan agama yang kita anud tidak perlu kita membahas agama-agama lainnya tidak perlu ayo kalau yang muslim ayo para ulama para ustadz bagaimana cara sholat yang benar puasa yang benar shakat yang benar bagaimana kita menjalankan kehidupan sosial berdasarkan sesuai ketentuan agama ini yang harus kita piralkan begitu pun agama lain silakan fokus menjalankan ajaran agama masing-masing tanpa harus menjelek-jelekkan agama lainnya di depan publik karena kalau itu dilakukan kawan di negara yang berideologi Pancasila ini maka yang ada nantinya ribut jadi siapapun ya ayo saudara-saudaraku yang masih suka mengurusin agama-agama yang lain tolong mulai ditiadakan itu mari kita tingkatkan keimanan kita ketakauan kita berdasarkan ajaran agama yang kita anud masing-masing itu lebih mantap kalau kita mengurusin agama orang lain maka yang ada ribut daripada ribut ya ditangkaplah sama polisi ya mari kita kawan ya masih banyak diantara kita yang memiliki agama ini yang beragama tidak mau fokus ya saya juga memohon dan meminta kepada tokoh-tokoh agama baik Islam baik protestan, katolik, hindu, budu, kong, hucu dan yang lainnya ayo fokus, jalankan ajaran agama yang dianud masing-masing berdakwah, menyampaikan tanpa harus mempitna, menghina agama lain itu tidak perlu kadangkala itu dilakukan ya ribut terus yang ada ini saja kawan kita doakan juga Ustadz Yahya Waloni semoga beliau segera sehat dan bisa kembali berdakwah fokus dakwah untuk memperbaiki kualitas ahlak sosial jarang agama yang dianud ya jadi tidak perlu kita membahas agama-agama di luar agama yang kita anud ini menurut saya silakan saudara ku yang punya pendapat silakan cuma pesan saya hindari menghina mencaci, memaki suku lain karena berbeda suku berbeda agama berbeda ras maupun berbeda antar golongan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Binnika Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Binnika Tunggal Ika